Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat SL Pastinya main jaringan kalian udah pada lemut dong ya Udah pada cacingan gitu Dan gak bisa diandalkan men Nah tenang aja sahabat SL Karena sekarang Mimin akan memberikan APN SL tercepat dan paling stabil Untuk mengatasi jaringan kalian yang udah mulai kayak ante-ante dan jal coy ya Hmm Dan biar tidak banyak lebar Langsung aja men Bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif Atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like Comment dan subscribe Karena dengan itu kita bisa berteman Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif Oke langsung aja sahabat SL Di bagian jaringan data main kalian tekan lama Oke lalu kemudian disini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 Teman-teman ya silahkan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya Nah yang paling bawah teman-teman disitu ada bacaan nama Tidak kasih saya tahu APN Kalian tekan Dan Yuuu 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 Mantap banget coy Jadi APN khusus buat kalian sahabat SL Untuk mempercepat kondisi internet kalian men Ini sudah berhasil di update Tolong perhatikan dan simak baik-baik ya Di bagian nama tolong perhatikan ya Seperti ini SL update Untuk di bagian nama teman-teman kalian perhatikan dan sesuaikan aja seperti ini Oke lalu kemudian bila mana sudah kita anis lagi ya Sekarang kita bergeser ke bagian APN-nya Nah disini mengalami pembaharuan sistem Artinya berhasil di update oleh IT Fiktif dengan presisi yang tinggi men Jadi wajib banget samakan seperti ini LTE.ktfwing.com Untuk di bagian APN-nya ya Wajib banget samakan seperti ini Karena meskipun di update atau di riset sahabat SL Untuk di bagian kolom ini tidak menutak hati Karena memang sifatnya yang sangat rawan Sehingga Mimi lebih memilih lapisan-lapisan yang lain Untuk diperbaharui dengan item terbarunya IT Fiktif Jadi sedangkan kalian pantengin channel ini Oke lalu kemudian bila mana sudah kita anis lagi ya Sekarang kita bergeser ke bagian Produksinya kalian kosongin aja APN-nya kosongin Nama pengguna kosongin Kata sandinya kosongin Dan untuk di bagian servernya Nah disini mengalami pembaharuan sistem Artinya lagi-lagi wajib nih kalian samakan sahabat SL Apabila ingin jaringan kalian kembali ketar ketir boss Yaitu 212.159.146.232 Untuk di bagian servernya ya Silahkan wajib banget samakan seperti ini men Oke Dan perlu diinformasikan nih Bagi kalian ya Yang APN-nya udah pada SPI Artinya udah mulai lemut ya Udah mulai kayak babi gitu Kalian tinggal hubungi pihak Mimin gitu ya Di kolom komentar Nanti akan admin update APN yang sudah SPI itu temen-temen ya Biar Apa itu namanya Kalian itu kembali normal dan lancar gitu men Ngapa-ngapain Namun perlu kalian ketahui Tidak semua wilayah waktunya sama Tidak Artinya ada beberapa wilayah yang masih lancar Ada pula beberapa wilayah yang udah mulai down Sedangkan update-an ini berlaku bagi wilayah yang udah mulai down saja Paham ya Berlaku bagi wilayah yang udah mulai down saja Oke temen-temen Kemudian untuk di bagian MMSC-nya ya Kalian samakan seperti ini http.2-92mmsc.ktfwing.com .29082 Untuk di bagian MMSC-nya Kalian samakan seperti ini Oke Lalu kemudian sahabat SL Bila mana sudah kita next lagi Sekarang kita bergisir ke bagian produksi MMSC-nya men Nah disini lagi-lagi wajib dong Buat kalian samakan Yaitu 80.169.156.52 Untuk di bagian produksi MMSC-nya Kalian samakan seperti ini Dan ini sudah mimpin desain khususnya Pastinya buat kalian pengguna kartu SL Yang udah lama banget jaringan kalian pada lemut Pada celeng gitu cuy Oke Lalu kemudian untuk di bagian port MMS-nya Nah disini kalian lagi-lagi wajib samakan Yaitu 443 Untuk di bagian port MMS-nya ya 443 Seperti itu Lalu kemudian sahabat SL Bila mana sudah kita next lagi Sekarang kita bergisir ke bagian M Sisi-nya kalian maksudnya biarkan aja Jangan sampai dirubah Itu jangan sampai ya Karena disitu sudah ada secara otomatis men Dan kemudian untuk di bagian MMSC-nya juga lebih rentan disini ya Terkadang ada yang sama Terkadang pula ada yang tidak Artinya jangan sampai dirubah Meskipun gak sama Intinya biarkan aja ya Takutnya datanya gak muncul Ataupun kembali lagi ke APN yang pertama men Sedangkan untuk di bagian jenis autentikasinya Kalian pilih yang paling bawah Apa-apa tau siap seperti ini ya Dan untuk di bagian jenis APN-nya Disini Mimin menggunakan 3 item Default Lalu kemudian ada shuffle dan net Jadi ada 3 metode khusus yang wajib buat kalian samakan Dan bila mana tampilannya berbeda di HP kalian Tenang aja coy Karena kalian masih bisa ketik manual Dan dibisa dengan tanda koma tanpa spasi Contohnya ada di bagian layar kaca itu Jadi monggo kalian samakan Paham ya Oke mantap banget temen-temen Bila mana sudah kita anis lagi nih Sekarang kita bergeser ke bagian Protokol APN-nya nih Nah disini kalian kunci daipi-pipad seperti ini ya Oke dan untuk di bagian protokol roaming APN Berusaha mah hukumnya Yaitu wajib banget kunci daipi-pipad seperti ini Oke langsung aja temen-temen Kalian tekan selesai di ponjok bagian kanan atas Lalu kemudian kita simpan Dan yoo 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 Mantap banget coy Jadi APN khusus buat kalian sahabat HL Ini sudah berhasil di update temen-temen ya Langsung aja kita hidupkan data Dan kita akan melihat Seperti apa sih grafik dan statistik Yang dimiliki oleh APN HL Tercepat dan paling stabil Yang berhasil di update oleh ITV Team Kita masih menunggu Dan langsung aja kita mulai penujian men Oke temen-temen Wow mantap banget coy Ya ini ngeri banget sumpah ya Di tempat Mimin yang sangat-sangat pelosok Dan pedalaman yang ya Yang kayak jembut gini Ini sudah mendapatkan grafik sebagus ini Apalagi di TKP kalian coy ya Sedangkan untuk di bagian unduhnya Disini bermain yang ke 15,8 Mbps min Waduh ngeri-ngeri sedap coy ya Sedangkan untuk di bagian unggahnya Disini bermain yang ke 10,6 Mbps Dan APN nya 51 Mbps Oke Mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian Semoga bermanfaat dan membantu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax